Hai Naila dan Naya Jadi gimana habis nonton film bawa aku pulang? Jujur bagus banget, aku suka banget atmosfernya Aku sebagai yang pecinta horror Dapet banget atmosfernya karena doap Terus suasananya itu bener-bener Keliatannya tuh seperti ada sesuatu Gimana lucu disini memang beneran ada yang kayak Kalo tadi di kuburan sih yang aku liat Aku liat ada sesuatu disitu Melihat apa tuh? Ada perempuan Tadi sih aku liat gitu Tapi gak tau, mungkin aku bisa aja halu Kenalkan sejuran kan semua bencana putih Tapi yang aku liat tadi di pojok ada yang sendiri warna seperti Bunda juga liat Berarti sama penglihatannya Bunda liatnya langsung disana Aku liat tadi karena di kamera Dia liat bahatan Jadi nanti kalo kalian mau tau yang mana kita ngomongin Bakal ada kok scene-nya Pokoknya scene kuburan di akhir Dia di pojok Itu cuma lu-lui yang bisa liat Enggak, ibunya ibu juga liat ke sana Sama berarti pelatihannya Wujudnya aku selama di film aku tutup banget Iya Aku ga tau Keselangannya bener kata Nailah Aku kesan gelap Ya terus musiknya juga menunggu banget Terus si Alifanya tuh kayak yang Itu dapet banget Aku kayak Tidunya kayak pengambilan footage kamera Itu kayak point of view gitu kan Jadi ga yang Bener-bener kayak pake triple present Ini tuh ada gerak-gerak aja Jadi lebih kerasa gitu loh Lebih kerasa Kalo kita ada disana kayak gitu ya Aku suka banget Sukses terus pokoknya buat Alifah Dan tim-tim produser segala macem Pokoknya kalian nanti jangan lupa nonton Karena di jurni logis banget Kita ga kecewa kalo dateng kesini Iya Walaupun jauh banget Hahaha Kebapah Kebapah Oke makasih guys Sekasih ya Jadi kayak mana Boleh minta testimoninya dari Lili Latisha Baik Hai semua Aku Lili Latisha Filmnya sih gila Seru banget Part yang serang dapet banget Skill serangnya Tapi waktu komedi Dapet juga komedinya Jadi really really great Congratulations Alifah Sukses terus Hai semua Gue Aisyah Ini Menurut aku tadi filmnya bagus banget sih Dan Kayak Diggan juga Karena sebenernya aku ga anti banget sama film horror Dan ini menurut aku bagus banget Apalagi dari kisah nyata Jadi Beneran Takut Jangan serius kak Jadi Jadi filmnya itu Apa ya Kayak Aku tuh sendiri ga nyangkau ya sekeran gitu Karena Bayangan aku tuh Kan gelap Terus Lampunya itu tuh Yang pake lampu sorot gitu Terus Dipikin aku Ini pasti gelap Ini pasti kayak Kekurangan cahaya Terus kayak Pasti kameranya ga stabil Karena kan juga ada adegan yang di atas motor Terus di atas mobil Dan kalian tau Di behind the scene nya Yang kalian liat itu kayak naik motor Itu tuh sebenernya kita tuh kayak di dalam mobil Yang bangkunya itu dicopotin Dan itu kita pegang Apa ya Sapu Gagang sapu Dan itu tuh kayak literally bener-bener Kayak ini Kayak Neck motor Padahal itu tuh kita Terjungklang-jungklang Ke belakang Karena kan itu kan daerah pegunungan Apa kayak bukit gitu Naikannya tuh kayak tanjakan gitu Jadi yang di belakang itu Maka aku tuh Idung aku tuh kayak ga Di film gitu Gak stabil banget ya Gak stabil banget Gak estetik banget Gak tersenyum nih dong Sopar gila naik timnya Kak Vicky Pokoknya Ini Dari hati aku yang paling dalem Aku terima kasih banget Sama Alifah Sama Ibu Udah yakinin aku Karena aku sendiri aja ga pedih Diliat muka aku sendiri weh Kalo di sosmed It's okay lo pake filter Ini di kamerain orang Gak tau hidung gitu Eh wala sendiri Bilam aku kayak mana tuh Jadinya Tampar lo nyaruh ini Hai aku Saka Aku baru aja nonton filmnya Alifah Bawa aku pulang Filmnya keren Alifah juga keren kan ya Ceren banget Ini dari kisah nyata Jadi lebih tegang juga Jadi jangan lupa nonton ya Hai Aku Nisha Aku udah nonton film Bawa aku pulang Hmmmm Aku nonton Karena emang dasarnya Aku juga rada penakut ya Dan ga tau cuka horror Terus tadi aku kerasa banget Pipe horornya Terus tadi juga ada lucu-lucunya Dan pas aku tau Kalo itu adalah based on true story Aku agak-agak Oke merinding banget Dan Alifah keren banget Disitu jadi antunya Yang kayak sangat-sangat menyerupai Buat keren Hai aku Faye Faye Jadi harus review dari aku Aku tadi udah nonton Film bawa aku pulang Baya Alifah Dan menurut aku Filmnya bagus banget Filmnya bagus banget Filmnya bagus banget Filmnya bagus banget Hai Lupa Geng Hai Lupa Geng Jangan lupa nonton Bawa aku pulang Tanggal 9 Desember Di Youtubenya Alifah TV Sedikit review dari aku Filmnya Itu overall the best banget Buat semua tim yang terlibat Pokoknya bagus Terus juga Yang bikin aku speechless Terus adalah Yang diproducerin ini Itu Anak 15 tahun Dan dia adalah Alifah Lovis Bener-bener aku tuh Setiap apapun yang dilakuin Dia itu bener-bener Ngelakuinnya Bener-bener Pokoknya Sepenuh hati Pokoknya Sukses terus Buat Alifah Semoga bisa terus Berkarya Dan buat-buat film lagi Jangan lupa nonton Baru aja nih Aku nonton nih Ya Filmnya Kak Alifah Sama Kak Vicky Itu keren banget Serem Asli Actingnya Kak Vicky gimana? Bagus banget Apalagi tuh Komedian dapet gak? Langsung ya Langsung ya Ya gapapa Bagus Bagus banget Langsung Ditungu karya-karya selanjutnya Kak Alifah ya Kapan tayangnya? Tanggal 9 Desember Jangan lupa Selamat buat Kak Alifah Film Bawa aku pulangnya Bener-bener Serem Menegangkan Dan bagus banget Ditunggu next filmnya lagi ya Hai Aku Fidul Diutra Setia Oke Jadi kan aku udah nonton tadi filmnya Filmnya Bagus banget Apalagi diambil dari kisah nyata Terus Pengambilan gambarnya juga Luar biasa Perpindahan tempat-tempatnya Ini juga Sempurna Semoga Semakin baik Kedepannya Oke Untuk Alifah TV Dan jangan lupa Nanti tanggal 9 Desember Untuk nonton di Youtube Alifah TV Oke Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Mantap Untuk nonton Bawa aku pulang Karena disitu ada Jumet yang paling kece Ya kan Tayang tanggal 9 Desember Oke Oke Guys Ada kalipa geng dari Bobo Yeay Gini Kakaknya Telat Tentengnya Tapi gak apa-apa Katanya Kakaknya sanggup nungguin tanggal 9 Desember Dua kali lagi ya Kak Nunggu bulan-bulan sanggup Nunggu bulan-bulan sanggup Nunggu bulan-bulan sanggup Masuk Masuk Perpribadi ya Wak Masuk Masuk Abang Di sini Eh Di sini Ya Ayo Ayo masuk Atau Mau nyampein apa Tayapa Saya pembahacaan ya Ya Semoga banyak umur Selanjutnya Banyak yang sayang Amin Ayo Terus Agar Manyak Kari kawan yaudah jauh-jauh dari Bogor terus jangan pernah dengerin omongan-omongan yang tidak baik tentang Alipa karena itu memang tidak benar-benar itu hanya bikin musuh di fans-masinya masing-masing aja yang ini apa lagi enggak deh Oh udah banyak ya Allah apa Cici apa yang mau disampaikan apa yang belum bisa kita undang semuanya ya pokoknya nanti ini ya promis kita bakal bikin misalnya oke apa apa ya apa ya buat tipe aku nggak bakal berhenti-berhentinya terharus dan bahwa sama Ipa dari Ipa kecil sampai Ipa hampir orang-orang yang enggak tahu enggak 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 ada terima kasih buat Anofi kalian sampai ketemu semuanya sampai ketemu juga Lipa Genggan jangan lupa nonton bawa aku pulang masih begeter ya wang jangan lupa nonton bawa aku pulang tanggal 9 Desember di Youtube Alipa TV padahal baru bertiga ya wang hahaha hahaha